Peramuka Bangka Belitung punya cara unik dalam berkegiatan di tengah pandemi COVID-19 saat menyambut ke pengurusan baru mereka di tingkat daerah agar mereka kreatif membentuk mental generasi muda. Sebanyak 3.000 tongkat disulap menjadi dua buah menara raksasa berbentuk robot transformer dan juga benteng pertahanan, lalu menampilkan atraksi memukau dengan protokol kesehatan COVID-19. Cara unik itu dilakukan saat pelantikan Gerakan Peramuka Bangka Selatan agar mereka yang baru dilantik dapat mengembangkan kreatifitasnya dan mengajak generasi muda untuk melakukan hal-hal positif, sehingga bermanfaat bagi kemajuan daerah. Usai menampilkan atraksi itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Peramuka Bangka Belitung Melati Erzaldi lalu melantik Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid sebagai Ketua Majelis Pembimbingan Cabang Gerakan Peramuka Bangka Selatan beserta pengurus lainnya untuk masa bakti 2021-2026. Jadi hari ini saya benar-benar apresiasinya luar biasa karena pelantikan ini ada pembuka-pembukanya dulu. Jadi tadi adik-adik Pamuka dari Darul Istiqamah ini menunjukkan kecakapannya bagaimana mereka bisa melakukan beberapa gerakan yang pastinya itu kayaknya buat ketahanan negara jadi kayak ada gerakan-gerakan yang mereka tunjukkan sampai juga ada beberapa adik-adik yang sampai naik di atas bangunan yang terbuat dari kayu tongkat pramuka dan itu terbukti kekokohannya karena mereka sudah tahu bagaimana teknis dan sistem mengaitkan tongkat satu sama lain. Riza Herdavid berharap Pramuka Bangka Selatan bisa menjadi kiblatnya merubah hal-hal negatif bisa menjadi positif. Riza juga mengajak seluruh kepala desa di Bangka Selatan untuk terlibat dalam kegiatan pramuka yang ada di daerahnya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kak Melati yang sudah melatih kami semua harapannya pramuka di Bangka Selatan ini betul-betul bisa menjadi kiblatnya ya kiblatnya perbuatan baik kiblatnya bagaimana hal-hal negatif bisa kami berubah jadi positif dan di Bangka Selatan ini kan ada kebiasaan nganggung, bawa dulang namanya karena sekarang lagi COVID-19 saya minta kawan-kawan di Pramuka ini untuk berinovasi jadi salah satu inovasinya nganggungnya dengan prokes yang ketat tapi isinya bukan piring lagi, langsung nasi kotak jadi langsung dikotakin jadi pertemuan di balai desanya itu sedikit waktunya, nggak terlalu banyak jadi kawan-kawan Pramuka mencoba berinovasi seperti itu. Kegiatan ini dipadu dengan tradisi nganggung bersama namun karena situasi pandemi, tradisi ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat isi dulang diganti dengan nasi kotak sehingga pertemuan tidak berlangsung lama